Intro Terungkap CCTV TKP kasus Vina dibongkar isinya mengagetkan Aib ikut menggotong Vina Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share Karena berbagi itu indah Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri Berita kali ini kita terus mengikuti update dari kasus penanganan, pembunuhan, dan pemerkosaan Vina Cirebon Dimana kasus Vina ini masih larut dan rumit di pertahanan 2024 ini Dan akhirnya ada informasi, dua anggota polisi disebut sudah periksa CCTV kasus Vina Cirebon Kuasa hukum Pegi Setiawan sebut dua kemungkinan yang terjadi Nah, semenjak Pegi Setiawan ditangkap oleh Volda Jabar Pada 21 Mei 2024 lalu terkait kasus Vina Cirebon ini Banyak penasaran mengenai CCTV kasus Vina Cirebon yang tidak dibuka Dalam pengadilan 2016 lalu, pasalnya banyak yang tidak mempercayai bahwa Pegi Setiawan benar pelakunya Namun setelah Pegi Setiawan bebas, CCTV kasus Vina Cirebon ini pun semakin membuat publik penasaran Pasalnya ada kecurigaan bahwa para pelaku terpidana yang saat ini mendekat di penjara bukan pelaku sebenarnya Dan sebelum perlu diketahui, diketahui bahwa dua anak buah Ibtrudiana sudah mengatakan dalam putusan pengadilan mereka memeriksa CCTV tersebut Kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM pun mendesak agar kedua polisi yang bernama Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar agar diperiksa mengenai CCTV ini Begini, karena keterangannya bernama Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar anggota polisi rekan kerjanya Pak Rudiana Sudah menyampaikan di putusan pengadilan bahwa mereka sudah mengecek CCTV di lokasi terkejadian namun belum dibuka Berarti sudah inkrah, dua orang itu harus bertanggung jawab diperiksa dulu Ujar Tony RM yang dikutip di media, ia pun mengatakan ada dua kemungkinan yang terjadi Yaitu pertama, jika CCTV itu tidak ada, mereka harus bertanggung jawab karena menghilangkan barang bukti Sedangkan kemungkinan yang kedua adalah, kalau CCTV itu ada, namun isinya tidak ada, maka harus dikenakan obstruction of justice Sebelumnya perlu diketahui bahwa CCTV tidak dibuka dengan alasan tidak ada yang bisa membuka CCTV Roy Surya pun mengatakan bahwa tidak sulit membuka CCTV walaupun alasan kepolisian adalah Tidak ada yang bisa membuka CCTV kasus penekirbun ini Bahkan ia mengatakan sangat mudah membuka CCTV jika tidak bisa pun Bisa minta bantuan petugas untuk membuka password dari CCTV tersebut Tidak hanya CCTV yang tidak dibuka dalam kasus ini, namun HP para terpeda dan korban pun tidak dibuka Dan setelah Ibtu Rudiari dilaporkan, Deddy Mulyadi desak polisi buka CCTV kasus penekirbun pada 2016 selam Ada lokasi baru yang terelakannya Di sini, mantan Bupati Purwakata Deddy Mulyadi menjadi salah satu politikus yang terjun langsung menggali akar kejanggalan kasus penekirbun Saat ini, kasus penekirbun telah sampai pada babak pelaporan Ayah Eki Ibtu Rudiari ke Baris Limpori oleh Kwasokung Tujuh Terpidana kasus 8 tahun silam tersebut Ibtu Rudiari dilaporkan atas beberapa dugaan dalam penanganan kasus penekirbun di tahun 2016 Saat ia masih menjabat sebagai kasat resers narkoba Di antaranya atas dugaan kesaksian palsu dan juga dugaan penganiayaan Ibtu Rudiari terhadap para terpidana kasus penekirbun Usai menampingi keluarga dan kuasa hukum Tujuh Terpidana Deddy Mulyadi juga mendesak kepada pihak kepolisian untuk membuka CCTV 2016 kasus penekirbun Selama ini CCTV menjadi salah satu barang bukti yang banyak dipertanyakan publik termasuk sejumlah pakar Pasannya CCTV tersebut tak kunjung dibuka dengan alasan tak ada alat yang mampu membuka isi dan barang bukti tersebut Sejumlah alat seperti es kabar es krim Porres Usno 2 juga mengecam polisi yang enggan membuka CCTV dengan berbagai alasan itu ya Menurut Usno Jika Porres, krimpon tidak memiliki alat yang bisa membukanya harus-harusnya diperjuangkan Untuk mencari alat tersebut ke Bandung, Jakarta atau bahkan luar negeri Sementara itu Deddy Mulyadi menyebut bahwa ada dua lokasi yang tak terelakkan agar CCTV 2016 kasus krimpon kembali dibuka CCTV merupakan CCTV yang telah diamankan Sedangkan CCTV lainnya berada di lokasi yang baru disebut dalam perkara perkembangan kasus krimpon itu ya Saya meminta agar CCTVnya juga dibuka CCTV yang dibuka bisa dua ungkap Deddy Mulyadi dalam media Pertama, kalau ingin mengajar tuduhan pelemparan buka CCTV Indonesia Karena posisi mereka SMPN11 itu di sampingnya ada di Indomaret Kalau kemudian CCTV terjadi peristiwa kematian Eki dan Pina Itu di Playoper tegas Deddy Mulyadi Jadi posisinya ada di Indomaret dan di Playoper ya Susno, selain Susno 2G dan Deddy Mulyadi Ex Wakapori 2013-2014 Ugroseno juga mendesak agar kepolisian membuka CCTV kasus krimpon Ugroseno menilai bahwa pada zaman sekarang ini dipastikan sudah ada teknologi canggih yang mampu membuka CCTV tersebut Apalagi ini kejadiannya kan di tahun 2016 kemungkinan kalau CCTVnya masih ada bisa dibuka di tahun 2004 ini ya Sementara itu baru-baru itu anggota kompolas Yusuf Warsim telah mengabarkan penelusorannya Kepada Paul Dajabar terkait CCTV kasus krimpon tersebut Berdasarkan keterangan Yusuf Warsim disebut bahwa tidak ada CCTV dalam kasus krimpon ini Bahkan CCTV yang jirat cukup jauh dari TKP juga tidak diamankan Jadi kejadiannya benar-benar ini kunci utamanya di CCTV Dan CCTVnya ternyata tidak diamankan dari informasinya ya Sekarang ke depannya Kalau CCTV itu bisa ditemukan Atau yang sebelumnya ada 2016 ya Disatukan mungkin kan jejaknya jadi berurutan gitu Dari kejadian demi kejadian Jamnya dan lain-lain Sampai rekaman orang itu pasti bisa diusut lebih tuntas lagi Rekaman CCTV dalam kasus pindah Cirebon memang menjadi misteri Karena Paul Dajabar mengatakan saat TKP tidak ada CCTV Walaupun ada petunjuk di beberapa titik lokasi CCTV itu ada gitu kan Kemudian ada dugaan yang mengatakan rekaman CCTV Sengaja disembunyikan oleh anak buah itu Rudiana Melihat begitu peliknya suatu kasus dalam pengungkapan masalah Yang sangat dibutuhkan rekaman CCTV kejadian ini Namun di kalangan masyarakat mempertanyakan Kenapa CCTV selalu hilang dan tidak ada ketika permasalahan menyangkut dengan pihak kepolisian Dan mantan kabar iskrim Polri dalam kenali Yusuf Nodwaji Menyampaikan keresahan yang sama saat hilangnya CCTV Saat ada kasus menyangkut instansi kepolisian ini Masa setiap ada diperlukan terkait pembuktian Polri Semuanya mengadat ya CCTVnya Dan ini kenapa CCTVnya selalu hilang gitu kan Apakah CCTV ini takut oleh kepolisian kan Jadi pertanyaan besar di setiap kasus Bukan hanya di kasus Vina Kenapa CCTV ini ketika dibutuhkan malah tidak ada Pertama kasus Ferrisambo juga kan Yang disebut kamera tersamar petir Sehingga tidak bisa dihadirkan dalam sidang Lalu kasus Vina Cirebon yang saat ini masih berlangsung Dengan jangka waktu 8 tahun Dikatakan CCTV tidak bisa dibuka Dan posisinya terlalu jauh gitu Jarak tempuhnya gitu kan Jarak-jarak CCTVnya Dan kemudian kasus terbaru apib Bocah SM yang meninggal di Padang Dengan dugaan keluarganya ada penyiksaan Juga dari polisi Itu tidak ada Dan setiap kasus di Indonesia ini Yang berkaitan dengan CCTV yang sangat dibutuhkan Sangat sulit ditemukan bukti-buktinya ya Dan jalan satu-satunya Selain banyak saksi Yang sekarang dikumpulkan untuk kasus Vina ini Yang terpenting adalah CCTV Dimana Vina ini Menjadi bukti Siapa pelaku sebenarnya segera tertangkap Karena jangka waktu sudah 8 tahun Cukup lama ya Terima kasih yang sudah menonton channel Suara Hati Sang Istri Simak terus Beri tanggapan di komentar Apakah CCTV kasus Vina ini Benar ada Atau sudah hilang Jangan lupa tanggapannya di komentar Kurang lebihnya mohon maaf Saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih